Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bapak dan Ibu Guru Peserta pelatihan jarak jauh Pembelajaran tematik Kementerian Agama Bontang Baik Bapak dan Ibu Guru yang hebat, yang super, yang saya hormati Perkenalkan saya, Saifullah Wideiswara Baladi Kelarga Gawaman Banjarmasin Ingin menyampaikan materi tentang Building Learning Commitment Mungkin ada diantara Bapak dan Ibu yang bertanya Yang belum pernah mengikuti pelatihan, apa itu Building Learning Commitment? Building Learning Commitment artinya membangun komitmen belajar Artinya Bapak Ibu, dari awal kita sudah menyiapkan diri untuk benar-benar mengikuti pelatihan ini sebaik-baiknya Dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya Sampai kita semua lulus dengan nilai yang baik juga Baik Bapak Ibu yang saya hormati Untuk materi Building Learning Commitment ini sebenarnya ada empat agenda yang akan kita laksanakan Yang empat agenda ini bisa kita laksanakan Bapak Ibu nanti pada saat live chat Ya dengan narasumber Pertama perkenalan Kedua membuat kelompok Ketiga membuat komitmen Dan keempat membuat perangkat kelas Baik Bapak dan Ibu guru Beserta pelatihan jarak jauh tematik Kota Bontang yang saya hormati Untuk perkenalan Bapak Ibu nanti bisa menyebutkan Nama Tempat tugas dan alamat tempat tugas kita Kemudian apa hobinya Ini kita sebutkan nanti pada saat live chat Atau pada saat obrolan langsung Yang dipandu oleh narasumber Nah selanjutnya Bapak Ibu Setelah masing-masing memperkenalkan diri Kita nanti akan membuat kelompok belajar Kerja kelompok nanti selama pelatihan ini Satu kelompok terdiri atas enam orang Jadi kalau pesertanya tiga puluh orang Bapak Ibu Setiap kelompoknya nanti terdiri dari Enam orang Lima orang ya Jumlah kelompoknya enam Setiap kelompok ada Lima orang peserta Setelah itu Bapak diskusikan Nanti nama kelompoknya apa Kemudian apa makna dari Nama kelompok itu ya Namanya bisa nama buah-buahan Nama sayur Nama hewan Nama apa saja Yang penting nama kelompok kita itu punya Makna Karena itu diskusikan nama kelompok Nanti apa makna Ya makna dari Nama kelompok kita tadi Nah untuk membuat kelompok ini Bapak Ibu setelah kita sudah saling kenal Bisa saja nanti Dilanjutkan membuat kelompoknya itu Melalui grup We are Ya Nah baik Nah selanjutnya Setelah kita Memperkenalkan diri Masing-masing Kemudian setelah membentuk kelompok Dan memberi nama terhadap kelompok itu Maka dalam kelompok kita berdiskusi Kita diskusikan nanti lima poin saja Sikap apa yang kita pelihara Selama mengikuti pelatihan Ada lima poin Misalnya ada disiplin Tanggung jawab Bekerjasama Dan seterusnya Masing-masing lima poin Yang kita pelihara Kemudian nanti Sebutkan juga lima poin Yang kita hindari Jangan sampai kita lakukan Selama kita Jadi peserta Pelatihan jarak jauh ini Nah Selanjutnya Bapak Ibu Kita membentuk perangkat kelas Perangkat kelas nanti Itu yang menjadi ketua kelas Siapa Ya Kita pilih secara demokratis Nanti bisa melalui grup PA Atau melalui live chat juga Ya Kita pilih dua saja Siapa ketua kelas Yang memimpin Semua peserta Ya 30 orang ini Dan memfasilitasi nanti Untuk Bekerjasama dengan penelitia Kemudian Siapa yang menjadi Sekretarisnya Nah Setelah ini terbentuk Maka selesailah Kita mengikuti Materi Building Learning Commitment Ya Terima kasih Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu Senang mengikuti pelatihan ini Dan bisa menambah Pengetahuan Keterampilan Dan mengubah sikap kita Yang lebih baik Setelah kita mengikuti Pelatihan ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih